salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada salam Agung Syatra Rahayu Gipangistu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan rahmat dan izin Tuhan yang Maha Esa kita semua saat ini dalam keadaan sehat serta pelindungannya segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Allah subhanata'ala atas timpahan rahmat hidayah serta anugerahnya untuk kehidupan kita diberikan atas kelancaran miski dijauhkan dari segala balap misbah hidup amin baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada dalam tayangan ini saya sedikit bercerita tentang kisah misteri berkutu bertuah yang didapat dari daerah angker keramat yang dipercaya memiliki pancaran aura daya gaib yang cukup kuat baiklah sobat berhati perkutut lokal asli hutan yang didapat dari daerah yang dianggap angker atau daerah yang dianggap keramat jika kita mendapatkan perkutu tersebut oleh masyarakat jawa kuno dianggap perkutu tersebut memiliki tua dan mistis yang cukup kuat dan dipercaya pula baik saat dipelihara pemerhati perkutut lokal Jawa dan Nusantara dari era lama hingga sekarang banyak mencari burung perkutu tersebut yang didapat dari lokasi yang dianggap penuh mistis untuk saat ini jika kita ingin mendapatkannya cukup dengan mudah kita memesan kepada sobat pemikat gunung perkutu tersebut tinggal kita meminta atau menunjuk daerah dimaksud sobat pemerhati bisa mencari daerah dimaksud diantaranya sebut daerah petilasan dan hutan pelantara yang jarang manusia memasukinya pegunungan hingga tempat yang dianggap penuh keramat seperti danau atau ada cerita khusus terkait daerah tersebut Hai perkutut yang didapat dari daerah yang dianggap angker sesuai dengan mitos kepercayaan masyarakat Jawa kuno atau masyarakat Nusantara bahwa daerah tersebut terdahulu banyak didiami salah satunya oleh sang petapa sang petapa saat itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada sang maha pencipta alam semesta raya Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanata'ala berdasarkan kepercayaan tersebut saat kita mendapatkan perkutut di lokasi yang dimaksud burung perkutut lokal hutan yang didapat akan memiliki daya energi aura atau karomah sehingga dipastikan ia bertuah mistis saat dipelihara baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada contoh dalam tayangan ini yang saya dapatkan dari lokasi yang dianggap angker penuh dengan mistis dari segmen misteri malam jalan-jalan SPC burung perkutut contoh tayangan ini tampak cina tetapi di sisi negatifnya burung perkutut lokal hasil tangkapan dari daerah angker tersebut tak jarang saat awal kita pelihara ia tidak mudah beradaptasi atau ia memiliki jiri seperti jarang atau tidak mau makan untuk itu saya sarankan kepada sobat pemerhati membantu meloloh makanan agar perkutut tersebut tetap hidup dan akhirnya selamat menjadi burung pemeliharaan sobat pemerhati di bumi kita nusantara ini banyak sejarah yang terbendam banyak pula daerah-daerah yang menyimpan penuh misteri dan tak jarang di daerah-daerah tersebut saat kita di lokasi mendengar anggungan burung perkutut yang cukup merdu tentu ada niat dalam hati atas izin Tuhan yang Maha Isha Allah SWT memohon dan meminta agar agar kita mendapatkan burung perkutut lokal tersebut baiklah sobat pemerhati SPC nusantara dimanapun anda berada demikian singkat kisah misteri perkutut bertuah yang didapat dari daerah angker tersebut semoga menghibur terima kasih ucapan kepada sobat pemerhati yang selalu mengikuti tayangan SPC channel semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal baik ibadah kita amin saya akhiri dengan ucapan salam agung syahtera rahayu bagi pangestu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan hormat saya kisatria sampai jumpa selamat menikmati terima kasih